Jadi misalkan aku beli nih makanannya, makanannya tuh dia dateng, karetnya misalkan satu gitu ya dok. Terus aku kayak ngerasa bahwa itu gak rapi, terus aku gak mau terus kayak mood aku langsung sedih. Hai apa kabar? Hai Ibu Fairus, Don't Rupi. Seneng banget aku tuh happy banget hari ini bisa ketemu sama kalian di Arisan Mamil. Kamu apa kabarnya Mam Sino? Aku Alhamdulillah baik nih, Mums Fairus gimana? Aku baik dong Alhamdulillah sehat dan aku doyan makan banget sekarang. Nah kamu gimana sekarang udah hamil berapa bulan? Aku udah 24 weeks nih, aku juga udah Alhamdulillah doyan makan sekarang. Gak kayak trimester satu kemarin. Berarti kehamilan kamu tuh gak beda jauh sama aku loh, aku 22 minggu. Nah dokter Rupi gimana kabarnya? Kangen ya? Kangen banget, halo Mam Fairus, Mam Ino. Selamat ya atas kehamilan kalian, seru banget bisa hamil bareng. Alhamdulillah aku baik, anak-anak juga sehat. Walaupun setelah pandemi seperti ini masih berkecimpung sama PJJ juga. Harus bolak-balik rumah sakit kan. Kalau Mamils kan gak bisa ya menunda ke rumah sakit ya. Karena kan harus kontrol secara rutin. Tapi inget loh, harus prokesnya yang ketat. Jangan lupa pakai masker, face shield. Juga jaga jarak dan cuci tangan. Ya ampun berarti ini 2 mingguan lagi aku udah 6 bulan juga. Nah terus kamu hamilnya gimana? Alhamdulillah nih aku sekarang sehat. Terus di kehamilan pertama aku ini aku ngerasa happy banget. Nah terus apa aja sih yang kamu rasain saat hamil? Aku pengen tau dong gimana yang pertama, yang pertama. Pertamanya sih aku ngerasanya aku khawatir ya, takut. Banyak ketakutan lah soalnya ini kan kehamilan pertama aku ya. Iya ya. Tapi karena aku punya banyak support system di sekeliling aku. Jadinya Alhamdulillah nih sekarang aku happy, aku makin yakin. Udah gitu aku udah gak takut lagi. Nah terus gimana kamu waktu pas trimester pertama hamilnya? Wah pas trimester pertama tuh campur aduk deh. Jadi kan ini kehamilan aku surprise nih buat aku dan suami. Kita tuh awalnya gak nyangka nih hamil. Karena aku dan suami masih sibuk banget tesis, kerjaan lagi hektik banget. Jadi disitu aku juga gak yakin kalau aku tuh bisa handle bayi. Tapi awal tahun lalu, eh awal tahun ini, Alhamdulillah nih aku dikasih kesempatan untuk hamil. Aku tuh gak tau, gak sadar aku hamil. Serius? Iya serius. Terus gimana? Cerita lagi seru banget nih. Aku tuh sempet USG, USG yang pertama. Tapi tuh gak ke deteksi gitu. Kok bisa? Iya aku juga gak tau deh. Terus aku test pack dua kali juga kayak negatif terus. Negatif juga? Iya. Udah dua kali test pack tuh? Terus baru aku ke objian yang kedua. Akhirnya aku USG 4D. Dan itu tuh baru ketahuan kalau aku ada kehamilan. Aku juga mau nanya nih sama dok Upik. Kayak gitu tuh kenapa sih dok? Wajar gak sih dok di kehamilan pertama tuh aku gak nyadar. Gak keliatan gitu kehamilanku. Ya buat yang Mam Ino, memang ya ada beberapa kasus memang seperti itu. Jadi bisa disebabkan ada dua hal. Mungkin waktu pemeriksaan atau alatnya itu tidak akurat waktunya. Biasanya kan memang kalau kita test pack. Oh bisa gitu ya dok ya? Iya kan kita test pack biasanya kan pada pagi hari ya. Walaupun secara teori sih kalau hamil mah hamil aja. Test packnya mau pagi siang sore mah pasti hasilnya positif gitu ya. Tapi akan lebih baik memang pada pagi hari. Atau mungkin salah cara pakainya. Misal tidak sesuai dengan batas urinnya. Atau memang selama membacanya lebih dari dua menit misalnya. Itu juga bisa mempengaruhi hasil. Oh jadi kalau kelamaan tuh bikin faktor jadi bisa salah juga yang gak benar gitu hasilnya gitu dok? Betul. Atau heightnya gak teratur itu juga bisa. Jadi nunggu lama dulu nih. Mungkin pembuahannya tidak terjadi pada masa subur yang seharusnya. Nah jadi dia agak telat mundur gitu. Nah pada waktu periksa di dokter yang kedua Mami No baru deh positif. Eh waktu trimester pertama kamu ngerasain kayak aku juga gak? Aku tuh kan yang sekarang tuh hamil ketiga jujur ya. Aku tuh mual-mual terus kayak hawanya tuh moodnya gak enak. Sama banget sama aku. Oh kamu gitu juga? Iya. Dok wajar gak sih dok kayak gitu? Ya lo tuh sama loh dok. Dok kalau kayak gitu gimana tuh dok? Nah wajar banget ya itu trimester pertama memang biasanya apalagi untuk mams yang baru ya pasti ada beberapa hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena memang ada perubahan fisik dari ibu hamil kan disebabkan karena perubahan hormonalnya. Jadi kalau saya sih bilangnya ya kalau kita hamil itu adalah kita belajar menjadi mam. Betul gak sih? Kan kita dilatih dulu nih nanti kalau sudah menjadi mam bayinya sudah lahir kita akan menghadapi gejolak emosi yang lebih besar betul. Ya kan untuk mam virus nih yang sudah punya anaknya tiga. Iya sih. Ya kan? Itu bener-bener. Kan kita harus bisa memanage emosi ya kan? Nah itu kita belajar dari pada saat trimester pertama dulu. Gimana kalau kita menghadapi mual muntah nanti kalau anaknya GTM gerakan tutup mulut kita sudah siap tuh mengatasi anak-anak yang GTM. Karena kita waktu trimester pertama sudah bisa menghadapi mual dan muntah. Wah Daddy makasih kamu perhatian banget sih. Minum apa itu mom? Aku lagi minum susu enmam emesa. Gak bikin enak gak bikin mual. Oh emang ada ya susu yang gak bikin enak dan mual? Ih ada. Kamu kemana aja sih? Gak update deh. Justru ada banget. Nih aku kasih tau ya dari trimester pertama itu. Mual aku tuh gak terlalu berasa dan aku jadi bisa makan karena aku minum susu enmam emesa ini. Wah bagus banget. Aku minta suami aku deh buat beliin. Iya wajib. Kamu tuh harus wajib punya. Karena itu nolong kita banget sih untuk para mams hamil. Beneran deh. Iya karena aku juga kadang-kadang masih suka mual gitu. Eh dokter Upi. Tuh kan kita sampai kelupaan dokter Upi. Dokter Upi. Iya aku disini. Dok aku mau nanya-nanya nih seputar ngidam. Nah sebenarnya tuh kalau kayak ngidam-ngidam misalkan tiba-tiba pengen ini, pengen itu emang dasar mam hamil aja yang ada-ada aja gitu atau memang faktor dari hormon gak sih dok? Iya jadi sama sih sebenarnya ya mams. Kalau perubahan hormonal itu akan mempengaruhi rasa. Jadi indera perasa kita sama indera penciuman kita. Nah itu akan mempengaruhi ngidam gitu ya. Tapi ada juga yang bilang penelitian kalau itu juga tergantung dari nutrisi apa yang kita kurang gitu. Nah tapi dilihat-lihat lagi ya ngidamnya apa. Kalau ngidam yang aneh-aneh atau bisa membahayakan ya baiknya dihindari gitu. Tapi aku boleh gak sih komentarin Mams Ino dulu tadi kan masih mual muntah ya. Terusnya apa namanya minum susu. Minum susu itu bisa mem... Mams virus kan minum susu bisa mengurangi rasa mualnya ya. Dengan minum susu, di susu itu kan sudah tercakup semua nutrisi-nutrisi yang penting buat ibu hamil tuh. Ya untuk Mams hamil. Jadi seperti asam folat, besi, kemudian makronutriannya seperti lemak, karbohidrat, dan protein, kalsium, magnesium, zinc, iodim. Nah semuanya ada di situ termasuk vitamin B6 yang bisa mengurangi mual dan muntah tadi. Tuh kan benar-benar ngebantu banget ya dok. Nah Mams Ino sama Mams virus nyidam apa nih waktu trimester pertama? Waduh kalau aku diceritain ya sejujurnya agak lucu sih dok ya. Jadi gini loh aku tuh yang sekarang di kehamilan yang ketiga ini anak ketiga. Banyak ngerepotin suami aku sih ya dok ya. Masa? Misalkan aku beli nih makanannya. Makanannya tuh dia dateng, karetnya misalkan satu gitu ya dok. Terus aku kayak ngerasa bahwa itu gak rapi. Terus aku gak mau terus kayak mood aku langsung sedih. Kayak makan ketoprak gitu kan. Terus makan rujak. Terus tiba-tiba aku yang tadinya suka pedes nih dok. Tiba-tiba jadi gak suka pedes dok. Jadi benar-benar lucu sih dok ya. Maksudnya apa yang kita suka jadi kita gak suka. Terus juga bawaannya juga kayak misalkan nyidam. Maunya sekarang kalau makan rame-rame. Suami juga harus ikut makan apa yang aku makan. Kayak gitu dok. Agak manja-manja sedikit gimana gitu loh dok. Itu gimana dok kalau kayak gitu dok? Itu misterinya mams hamil seperti itu. Karena perubahan hormonal tadi itu merubah segalanya. Kalau kita hide kan juga kadang-kadang kita PMS ya. Iya benar-benar dok. Nah cuma kali ini kadar hormonnya jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat kita hide. Oh jadi kalau kadar hormon orang hamil itu lebih tinggi dibanding kalau kita lagi mens ya dok? Betul sekali. Estrogen sama progesteronnya itu pasti akan lebih tinggi. Dan gak cuma dua hormon itu aja. Ada tiga hormon lainnya gitu. Yang mempengaruhi perubahan hormonal dan menyebabkan perubahan sifat atau sikap ibu hamil termasuk emosi. Kemudian ngidam, kemudian keluhan-keluhan lain mual muntah. Dan nanti ada keluhan lain di trimester berikut-berikutnya. Oh tuh Mams Ino kamu ada yang mau ditanyain gak seputar ngidam? Kamu pasti ngidam-ngidam juga kan? Iya. Eh kamu ngidam apa? Jadi tuh aku ngidamnya tuh yang kayak berbau mitos-mitos gitu deh. Apalagi kan aku masih tinggal sama orang tua ya. Oh iya. Jadi banyak banget deh yang gak dibolehin. Jadi waktu itu tuh aku sempat ngidam. Gudak. Itu tuh aku curi-curi aja tuh. Makan dikit-dikit. Terus aku juga pengen es podeng. Es podeng yang pake itu loh tape. Nah itu katanya sih gak boleh. Dok, kalau menurut dokter tuh gimana sih dok? Itu tuh boleh gak sih dok? Dok, iya ngidam seperti itu aku rasa masih normal-normal aja ya. Oh itu normal ya dok? Oh normal aja. Yang penting kita boleh sih makan apapun ya. Mams hamil itu boleh makan apapun. Satu asal bersih. Kedua asal mateng. Ketiga asal halal ya tentunya. Bener dok, bener. Nah karena masalahnya kalau kita istilahnya nih Mams Ino kamu harus tahu ya. Bahwa yang penting kamu tuh harus happy. Bener banget. Sampai kayak gitu-gitu banget terbatas nanti akhirnya jadi gak happy gitu. Jadi biar kamu sama anak yang diperlu tuh happy kayak aku. Jadi semuanya dimakan aja. Selama gak berlebihan bener gak sih dok? Oh iya betul. Satu lagi gak berlebihan tuh Mams Wairos bener banget. Nah sekarang kita main games nih ya. Hayo jujur hayo nih dokter Upi sama Mams Ino. Aku kasih tahu nih caranya ya. Jadi nanti misalkan kita nih salah satu aku nanya nih. Pas aku nanya nanti dokter Upi jawab jujur pertanyaan aku. Langsung dijawab jujur. Nah setelah aku nanya nanti misalkan dokter Upi nanyanya ke Mams Ino. Nah Mams Ino boleh nanya ke aku gitu. Gimana dokter Upi sama Mams Ino ngerti gak? Ngerti-ngerti setuju. Siapin pertanyaannya cus. Aku mau nanya sama dokter Upi. Dari tadi kan ngomongin ngidam, 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 ngidam. Nah aku mau nanya nih dokter Upi selama waktu hamil dulu ya itu pernah gak saking pengennya nih pengen makan makanan itu jadi makan makanan yang dilarang sama dokter. Oke. Ayo jujur, ayo jujur. Padahal dokternya aku sendiri ya. Jujur nih ya, aku dulu ngidamnya sushi pas anak pertama. Hah serius? Sama dok aku juga. Nah udah tau kan sushi kan sebagian besar mentah. Boleh gak sih makan makanan mentah? Ya boleh gak? Jadi aku tetap makan loh. Aku tetap makan sashimi. Tuh tetap makan ya. Boleh ya dok ya? Pasti ya pasti yang tidak bukan yang dilarang ya. Kan ada makanan seafood yang dilarang kan. Contohnya tuna, tongkol, tengiri. Itu memang ikan laut dalam yang dilarang gitu ada penelitiannya. Tapi kayak aku makannya salmon gitu ya. Walaupun dibatasi pengkonsumsinya seperti 100 gram per minggu itu aku tetap makan. Tapi aku juga memastikan itu bersih. Dan juga jangan berlebihan ya mams. Sekarang giliran aku nih ya. Iya iya. Oke. Aku berarti nanya ke mams Ino ya. Oh paku ya. Ayo mams Ino jujur. Pernah gak sih bikin enma materna jadi milkshake minumnya? Ayo jujur ayo. Jujur nih ya. Aku belum pernah sih. Tapi bagus juga tuh kayaknya seger ya. Cobain deh. Karena tuh ya aku pernah nyobain ya. Dan itu tuh enak banget rasanya. Kita bisa campur dengan apa yang kita suka gitu. Siap. Ntar siang deh pas panas-panas aku coba. Akhirnya kebahagiaan juga nih aku nanya. Ayo gawat nih. Mom Virus. Kalau nonton drakor baper gak sih? Cepet nangis gak? Ayo jujur. Aduh. Ya baper sih ya. Apalagi ini kan aku lagi suka banget ya. Nonton drakor yang tentang suami istri. Itu pasti pada tau deh. Nah itu kalau udah lagi adegan suaminya aduh selingkuh-selingkuh gitu. Wah aku langsung kayak wah. Fakta ya itu ya. Kalau drakor itu antara drakornya yang memang bagus banget menguras emosi penonton. Atau memang hormon kehamilannya memang lagi naik banget tuh ya. Ya antara ya dok ya. Tapi bener deh aku tuh ngerasa seru banget loh. Kita tuh kayak gini. Kayaknya harus sering-sering ya kita bikin games kayak gini. Iya gak sih dok? Betul banget. Jadi kita bisa tau ya bisa sharing. Iya aku jadi ngerasa punya support system nih di kehamilan aku. Aku kan belum pernah sebelumnya. Dr. Luffy suka. Jadi kita happy banget. Nah sebenarnya nih ya penting banget sih yang kayak gini ya. Karena tuh kan lagi pandemi kayak gini ya. Terus kita tuh harus saling support. Saling kasih semangat juga gitu kan. Apalagi kan kita lagi hamil kayak gini nih. Jadi biar kita tuh gak gampang drop juga. Apalagi kan mood kita kan suka ya gitu kan gak jelas gitu. Betul banget man Fairo. Jadi kita bisa meng-transfer energi negatifnya jadi energi positif. Kalau kita bisa sharing sama teman-teman. Nah Dr. Luffy ngomong-ngomong soal baper ya. Aku tuh kayak ngerasa selama hamil ini gak cuma gara-gara nonton Korea aja deh aku baper. Itu biasa sih ya terjadi. Terutama dari trimester pertama ya. Ini biasa terjadi karena perubahan hormonal yang tiba-tiba seperti tadi aku bilang. Jadi yang tadinya aktivitas biasa, perasaan biasa terus tiba-tiba hamil. Hormon estrogen sama progesteronnya melonjak. Kemudian adaptasi, masa adaptasi fisik juga terhadap kehamilan. Nah itu semua akan mempengaruhi emosi kita juga. Nah terus kalau Mam Ino ada gak pengalaman bapernya? Iya kalau aku sih kayaknya gak banget-banget ya moms. Ini lebih ke suami aku sih, aneh sih ya. Jadi dia tuh jadi lebih protektif sama aku. Apa-apa khawatir gitu. Serius? Iya seriusan deh. Jadi suami aku tuh terlalu khawatir kan. Tapi untungnya keluarga aku banyak kasih tau lah ke suami aku. Dan sekarang suami aku jadi lebih tenang. Dan kita juga jadi punya rutinitas lucu nih. Jadi kalau misalnya malam, kita tuh kasih doa bareng ke dede. Udah gitu kita kasih kalimat-kalimat positif ke dede. Terus yang lucu tuh kadang-kadang kita cerita aktivitas kita sehari-hari. Jadi tuh bikin aku sama suami jadi happy sendiri gitu. Jadi kita tuh lebih tenang aja gitu. Kalau emosi yang kita rasakan sebagai Moms Mill itu kan memang kadang-kadang banyak negatifnya ya. Benar-benar. Apalagi adaptasi kehamilan pertama nih buat suami juga kan. Nah jadi pasti dia akan merasa kekhawatiran yang berlebih nih. Baru pengalaman pertama nih. Belum tau apa-apa nih harus gimana. Iya. Nah jadi juga harus punya ilmu dong. Ya kan. Lebih banyak baca, lebih banyak sharing. Dan keluarga itu kan keluarga pasti pengalaman juga udah lebih banyak. Terutama dari orang tua. Itu juga sangat membantu. Ada beberapa tips sih kalau aku boleh sharing ya. Wah ini penting banget nih. Kalau untuk membangun mindset positif ya. Yang pertama adalah afirmasi positif dulu dari diri kita. Ya kan. Memang sih kita punya partner ya. Tapi kan punya grup mungkin. Punya peer group. Tapi kan semua berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa merubah mindset kita ya. Masa tergantung sama orang lain terus. Ya juga sih ya. Jadi afirmasi positif lah. Kalau ada sesuatu coba dicari kata-katanya yang ganti yang positif. Yang dari negatif jadi positif. Kok aku tidak begini diganti. Aku bisa gitu misalnya. Kemudian itu juga akan membantu kita nanti terbiasa merubah kata-kata atau tutur kata nanti pada saat setelah lahiran. Ya kan. Kalau sama anak-anak kan juga kayak gitu. Anak-anak bisa bermindset positif kalau orang tuanya juga berafirmasi positif juga gitu. Jadi kita belajar sejak dari trimester pertama. Karena memang semua trimester pertama itu kita benar-benar belajar deh. Jadi orang yang baru. Jadi orang yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ya itu. Dukungan dari suami. Dukungan dari orang-orang terdekat. Keluarga itu penting banget ya. Untuk membangun positif thinkingnya kita. Tadi Mams Ino keren banget tuh ya. Itu bisa buat inspirasi tuh buat Mams Mil semua. Kalau malam itu punya rutinitas baru. Mungkin nanti bicara sama dedeknya. Membiasakan baca buku cerita. Atau berdoa bersama. Itu bagus banget tuh. Senang banget hari ini. Bisa ngobrol sama kalian semua. Harus sering-sering loh kita kayak gini. Iya banget. Happy ya sharing-sharing kayak gini. Iya. Iya senang banget sama Mams kalian ini ya. Senang banget kalau bisa ketemu dan rutin seperti ini ya. Tapi ngeliat waktu kayaknya aku harus praktek nih. Aku boleh gak samit duluan? Boleh dong dok. Tapi sebelum pamitan kita cheers dulu sambil foto ya. Boleh. Yuk kita cheers nih. Cheers ya. Satu. Dua. Tiga. Cheers. 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 Terima kasih.